Hai guys welcome back in my channel really di kesempatan kali ini nih guys aku mau berbagi cerita nih aku sampai naik bis ini aku mau perjalanan pulang ya guys dan ini aku lagi abis nganterin nenek aku dari bank ya guys dan ini aku mau perjalanan pulang terus aku melewati suasana yang sangat indah nih guys ya jadi aku mengabadikan momen aja nih guys ya Oh ya guys sebelum intinya kepembahasannya kalian ngomong-ngomong lagi pada ngapain nih guys semoga kalian dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik ya guys dapat kejadian melimpah luah dan juga kesehatan yang tentunya melimpah pula ya guys sehat selalu pokoknya itu karena kesehatan itu sangatlah mahal guys harganya ya lebih baik kita menjaga daripada kita mengobatinya guys bener nggak nah oke guys kalau kalian sudah makan jangan lupa juga kalian minum vitamin C guys ya karena vitamin C itu untuk memprotek tubuh kita agar tetap staminanya terjaga ya guys dan vitamin C itu baik banget untuk tubuh kita kita guys ya oke guys dan ini sudah membahas ke inti pembahasan ini aku lagi di lebih bersama nenek aku ini di sebelahan sama nenek aku guys ya ini aku mengabadikan momen yang indah ya pulang dari Hongkong Chai menuju ke Cifu Fayun guys nah ini di dalam perjalanan aku melihat ini di sejalan ini tuh mau dibangun apa ya guys aku juga enggak tahu nih ya ini jalan mau ke arah Cifu guys ya di tengah perjalanan ini tepatnya di Cifu sebelum Cifu Fayun guys ya ini enggak tahu ini mau di bikin apa saya kurang tahu ya guys dan ini di sekitar juga ini mau berbelok ke ini guys sekarang kemana ya itu wafujun guysnya wafujun gitu jadi sekarang bis aku yang aku tumpangi itu guys ini berbelok arah gitu guys dulu itu nggak lewat sini ya guys tapi eh sekarang di 2024 itu ada pembelokan jalan guys ya jadi bis-bis terbentuk yang melewati jalan ini begitu guys jadi kita tuh lebih muter lagi dulu itu langsung lurus guys ini harus eh muter gitu guys harus muter begitu guys jadi nggak tahu ya pokoknya tapi ini guys ya kalau aku tuh naik bis ini itu kebanyakan aku tuh pusing guys karena itu jalannya tuh emang berbelok-belok gitu ya guys ya aku tuh nggak tahu itu jalannya tuh sampai kayak kayak kita tuh naik under itu under air gitu loh guys kayak di pasar malam itu begitu ya guys pasti saya tuh kayak geliung-geliung gitu guys nggak tahu kenapa ya karena mungkin saya itu nggak cocok kayak gitu ya untuk berkendara gitu ya untuk di darat maupun di naik pesawat pun sama gak saya tuh nggak cocok untuk untuk bepergian ya mending saya tuh lebih baik di rumah guys iya karena itu ditutup-tutup pekerjaan makanya saya mau tidak mau pusing nggak pusing ya saya lakukan begitu guys ya Nah itu informasi sekilas tentang saya ya guys ya tentang berkendara gitu guys ya kalau naik bis maupun mau naik mobil pribadi itu sama guys ya mabuk darat gitu guys maupun di pesawat maupun di ini tuh semuanya tuh sama gitu guys oke guys lah nggak usah lama-lama ya ini berhasilnya cuma lima menit pokoknya terima kasih ini jauh teh aku informasi tentang aku di siang hari ini guys ya pokoknya di tempatku adalah siang hari kalau di tempatnya kalian itu malam pagi sore itu juga saya tidak tahu ya guys pokoknya di tempatnya aku tuh siang hari begitu guys oke guys pokoknya stay tune sampai akhir ya guys dan saya ucapkan semuanya terima kasih dan jangan lupa dukungannya dengan cara like dan jangan lupa komennya dan juga yang baru menemukan channel aku tekan tombol loncengnya dan aktifkan ya guys ya biar notif terbaru aku tidak tertinggalan guys oke guys sekian dulu terima kasih dan semoga bahagia selalu untuk kalian sekian semuanya di mana pun kalian berada guys see you bye bye guys